Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi sahabat di sore hari ini saya sudah berada di kebun kacang saya ya sahabat ya nah ini sahabat ya, makin hari makin subur kacang saya, gakpun di lahan amburadul kayak gini ya tunggul-tunggul masih banyak kayu berlintang-lintangan tuh sahabat ya banyak jalan buahnya sahabat ya, dahan, lihat dahan lah, sini, ya ini pas sinat umur 30 hari ya sahabat ya, kacang saya ini nah ini sahabat ya, lahan kayak gini tapi kacang subur sekali itu kayu, besar-besar berlintang-lintangan, itu yang disana semua masih belum dirumput ya nah ini sahabat ya, setiap dahan, keluar, keluar tangga juga ini sahabat ya, keuntungan kalau kita tanam kacang panjang tanah sinis tanaman agak jarang ya, ini dah hasilnya ini pun saya nyemprot selama ini baru dua kali sahabat ya sama terhitung kurang ya, gak ada calon buah setiap dahan ada tangki-tangkinya nah ini ya sahabat ya luas kacang saya, ini saya di tengah-tengah barisan ya ini kacang setengah kilo, hampir setengah hektare sahabat ya setengah hektare sahabat ya setengah hektare sahabat luas ya nah ini ya sahabat ya, saya tanam kacang tanam timun ini saya bikin kayak gini lah kurang lebihnya ya timun saya bikin jadi bisa hasil insyaallah bisa maksimal nantinya ya nih kawan-kawan disini ada juga tanam kacang sampai bibitan tiga kilo lahan paling luas setengah hektare sahabat satu jengkal satu satu jengkal, satu jadi buah kurang banyak-banyak modal ya banyak-banyak terbuang loh hasil gak sesuai ini ya sahabatnya cara-cara saya cara lanjaran nah ini saya gunakan lanjaran ini pun ini batang rumput atau kalau bahasa disini teliti tak mungkin kalau di bahasa dewa gelagah apa